Intro Keputusan Persibaya mencoret Manucer Jalilok menjadi kejutan Tiba Juniju mengumumkan kabar itu pada satu hari setelah penutupan bursa transfer Tepatnya setelah 17 September 2019 Selama ini tak ada rumor Persibaya bakal melepas pemain berpaspor Tajikistan itu Sebab Jalilok memiliki catatan yang sangat mentereng bersama Persibaya sejak bergabung awal musim ini Jalilok juga memegang peran penting sebagai penyerang sayap Persibaya Dia membukukan 6 gol dan pernah menjadi top skor Piala PSD 2019 dengan gelontoran 5 gol Asisten Pat Sibaya, Wolfgang Fikal memiliki pertimbangan lain Perihal keputusan melepas pemain berusia 28 tahun itu Jalilok selama Oktober nanti hampir satu bulan tidak tersedia karena memiliki agenda bersama timnas Tajikistan Itu pertimbangan kami, kata Pikal kepada wartawan selasa 17 September 2019 Jalilok belakangan ini memang menjadi tulang punggung timnas negaranya Terakhir, dia tampil dalam dua laga timnas Tajikistan, Konkakirgistan dan Mongolia Di kualifikasi Piala Dunia 2022, dia berhasil ikut memberi kemenangan Di sisi lain, Persibaya harus kembali melelakan banyak pemain untuk gemuk ke timnas Indonesia pada jeda internasional Oktober 2019 Beberapa pemain lokal diprediksi akan kembali absen memperkuat baju hijau untuk memenuhi panggilan ke timnas Indonesia Kompetisi Liga 1 2019 sebenarnya libur saat penyelenggaraan pipa masjid itu Namun, timnas Indonesia kerap mengadakan pengusatan latihan sebelum laga digelar Hal yang sama terjadi pada Jalilok bersama timnas Tajikistan Makanya kami mendatangkan di Ogo Kampos, kami maksimalkan yang ada, timur pikal Slot Jalilok kini sudah diisi di Ogo Kampos, pemain asal Brazil yang sebelumnya membela Kalten Putra Dia melengkapi jumlah pemain asing Persibaya yang telah dihuni oleh David Dasilpa, Otapio Dutra dan Arin William Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!